halo sobat medkom eh gak enak kak kalo udah ada youtuber maksud halo sobat medkom waaayyyy harus hype banget gitu iya lah ini Olga Agatha dan barengan sama Canggelyo halo Olga dan teman-teman sahabat medkom betul kan sobat apa sahabat tapi masa sahabat dong gak bisa sayangnya kita yaaah baru mulai jadi temen doang kita jadi udah 12 tahun jadi youtuber iya jatohnya udah 12 tahun wah gua gak nyangka sih tahun 2020 ternyata terhitung 12 tahun saya jadi youtuber 2008 tuh kan bikin akunnya 2008 bikin akunnya terus sobat wakum kan sebenernya 2009 kembali lagi baru lanjut lagi bikin youtube sampe sekarang 2020 yang bikin balik lagi apa ke youtube waktu itu yang bikin balik lagi itu gara-gara klise sih sebenernya kayak oh pasti orang balik lagi gara-gara ada motivasi dari diri sendiri terus passion kurang lebih kayak gitu sih sebenernya sih gara-gara emang emang gua sukanya ini gua lu boleh kan iya boleh dong oke jadi aku itu sukanya jadi hahaha gua itu emang passionnya di dunia audiovisual jadi walaupun sempet vakum gara-gara sempet di hujat sekali jadi ya mau balik lagi gara-gara emang bener-bener passion sih jadi emang agak klise emang tapi kok bisa sih maksudnya udah di hujat segitunya waktu itu kan terms youtuber aja belum ada kan bahkan iya iya jadi lebih ke ini sih gara-gara experience yang gua rasakan adalah gua bikin-bikin video sebelumnya di Facebook Facebook kan temen-temen keluarga apapun yang gua bikin itu pasti bagus ngerti gak yang gua bikin buat temen-temen gua pasti lucu buat keluarga gua nyokap gua aja bilang bagus lucu apalagi kalo lu punya nyokap kan apapun yang bikin pasti bilang bagus dan lucu gitu akhirnya terjun ke Youtube dimana dunia ini kan dunia yang lu gak kenal sama sekali orang-orangnya lu nih bukan-bukan nyokap lu doang akhirnya mulai tuh ada bahasan-bahasan kayak nih cina-cina ngapain sih nih bikin Youtube waduh udah dibully rasis lagi iya bahasanya pake ras lagi kan tapi ya ternyata emang gua demen bikin jadi akhirnya balik lagi balik lagi ya ada motivasi cuan juga gak sih? eh belum ada waktu itu belum ada penghasilan penghasilan Youtube tuh baru muncul tuh tahun 2017 pada Indonesia jadi kayak hampir sekitar 8 tahun gua tidak ada penghasilan ya cuman emang demen bikin video aja tapi kan kalo dari berita-beritanya kalian katanya bisa beli mobil bisa beli alat-alat bagus itu dari situ kan? oh iya bener-bener emang bisa juga cuman itu kan baru startnya dari 2016 nih baru mulai kayak gitu karena Indonesia kan baru dilihat oleh Youtube oh ternyata banyak yang bikin akhirnya mereka baru masuk yang namanya itu AdSense jadi mereka bisa beli kebutuhan dan keserian mereka lewat AdSense itu tapi kalo gua beda ceritanya gua sampe sekarang pun AdSense gua jatohnya mati ya gara-gara emang ga demonetize atau gimana emang gua orangnya ga suka terlalu monetize konten karena gua ngerasa kayak kayaknya gua di Youtube bukan buat cari duit sebenernya di Youtube itu walaupun emang penghasilan utama dari Youtube tapi bukan untuk cari duit lebih ke berbagi karya share mau bikin apa passion gue akhirnya sampe sekarang bisa bikin film ya gara-gara itu sih bayangin kalo gua fokus utama bikin duit eh cari duit mulu gua ga bakal pindah ke bikin film gitu karena film duitnya lebih dikit iya penaknya modalnya juga gede gitu ya tapi kalo aku baca dari website yang ngukur rate influencer gitu kayak anak-anak agensi emang ada influencer rating website ya tinggal dicari tau penghasilan gitu oh penghasilan ya ampun iya penghasilan terus dari kayak jumlah penontonnya itu kebanyakan umur berapa oke 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 nah kalo dari penghasilan dulu nih katanya di gadang-gadang 50-180 juta aduh itu gak sama sekali itu hanya perkiraan kalo video gue dimonetize semua dan kalo kalo semuanya ditaruh iklan itu tapi yang gua lakukan gua ga monetize semua video karena kalo misalkan di Youtube tuh kalo misalkan nonton temen-temen nonton semua pasti kan ada garis kuning tuh di video itu iklannya tuh karena kalo perhatiin coba di cek deh semua video gue cek deh ada ga itu garis kuning ga ada sama sekali berarti kalo yang ga ada tuh yang tidak dimonetize itu ada dimonetize cuman kayak di awal doang mungkin tapi yang sebenarnya tuh pasti mereka ada gitu ada titik-titik kuning itu yang iklannya dari sana dan duitnya dari sana kalo yang di depan doang tuh ga ada duitnya? depannya itu ada kalo mereka ga skip jadi tuh ada kalo mereka skip ads nya di awal ya dari 5 detik itu langsung di skip? ga dapet tuh ga dapet apa-apa tapi kalo mereka nonton terus yaudah tapi sekarang emang Youtube tuh punya policy untuk mau ga mau ditaruh gitu loh iklannya walaupun lu ga mau taruh banget tapi at least ada lah gitu loh jadi diminta oleh Youtube gitu nah profesi kayak Youtuber itu kan baru kan sebenernya maksudnya kayak baru ga sampe 10 tahun berarti kan? di Indonesia belajar gitu sama siapa waktu itu jadi sebenernya Youtuber itu belum belum sah jadi profesi sih kenapa? karena kan emang belum secara hukum belum ada profesi Youtuber kalo di KTP bukan Youtuber kan bisa kalo gue bisa punya radio gitu bisa iya tapi punya radio kayaknya lebih emang ada deh tapi kayak Youtube Youtuber itu belum ada gitu loh jadi kalo soal profesi ya belum sah sebenernya Youtuber kalo mau ditanya gue itu apa sebenernya lebih ke content creator gara-gara gue bisa bikin konten ga cuma di Youtube doang gue bisa lu kasih gue website atau aplikasi platform yang ada videonya gue bisa bikin disana bukan berarti gue bisa bikin di Youtube doang itu tuh cuma cara sarananya doang gitu ya? jadi kalo masalah belajar dimana ya belajar dari kalo gue sih belajar semua dari internet oke semua ilmu-ilmu film making gue belajar dari internet plus saat itu gue juga sempet kuliah Cinematografi di UMN disitulah gue juga sekaligus belajar hal-hal baru tentang Cinematografi gitu tapi yang teriak gue lebih mikirnya itu sih ngurus AdSense itu gimana? itu belajarnya dari mana? itu dari Youtube nya sendiri jadi Youtube nya emang pasti kalo ada fitur baru mereka ajarin juga mereka juga eduknya juga jadi kalo kayak gue terutama Youtuber yang udah cukup lama mereka cukup percaya untuk undang ke salah satu event besar di Youtube di luar, di Korea mereka tuh kasih tau fitur-fitur baru buat Youtuber-Youtuber yang udah lama yang udah paham mereka kasih tau nih fitur baru buat nanti ke depannya kasih tau ke lebih banyak orang gitu loh, jadi itu yang kita lakukan gue, Tommy, Skin Indonesia 24 itu sering-sering diundang sama Youtube luar untuk acara-acara seperti itu nah kalo tadi penghasilan kan berarti terbukti salah ya datanya iya udah salah banget sebenernya pengen banget sih datanya gue liat reckoning gue mana ga ini kan udah kocok-kocok gue udah swipe up swipe up sama aja saldo gue gitu kalo dari umur itu dibilang katanya paling banyak Millenials pas 2435 apa tuh? penontonnya nah tapi ada juga tuh anak-anaknya yang 13-17 gitu loh Gen Z kan berarti gimana kayak ditonton sama Gen Z tuh nyiapin konten khusus buat mereka kakak atau kayak ya pokoknya gue gini-gini aja gitu pastinya kalo lu jadi Youtuber harus punya pendirian dan idealisme sendiri sih pertama itu ya lu ga perlu bikin konten yang sebenernya bukan lu tapi biar dapet views lu jadi orang lain gitu loh jadi ngerti ga? misalnya gue suka gue lebih bikin konten komedi yang ada sinematografinya gitu loh ada film looknya terus tiba-tiba gue gara-gara mungkin viewsnya ga sebanyak video-video yang lain oh gue mau bikin prank ah prank ojol gitu tiba-tiba nah itu kan ga nyambung gitu loh iya itu ga gue banget cuman balik lagi sih biar orang lu kenalnya sebagai apa gitu gue pengennya sih dikenal sebagai apa yang gue suka sebagai filmmaker sebagai sinematografer gitu loh kalo misalkan gue dikenal sebagai Youtuber aja semua Youtuber ada banyak gitu loh apa bedanya lu Youtuber sama ini dengan yang ini gitu lu buat pereng ojol, lu buat pereng ojol juga apa spesialnya lu gitu loh gitu jadi ya mengvariasikan, mendiferensiate aja sih konten-konten yang harus kita bikin, gue bikin tapi selama 12 tahun tuh kan pasti challenging dong buat tetep ngasih diferensiasi di kontennya iya itu 12 tahun tuh challenge banget wah gila pusing bala gue oh challenging beda, kalo challenge kan pusing tuh kayak aduh challenge nih bala gue kalo challenging berarti tuh kayak tertantang emang ya terus gue seriusnya gue kayak mana? jadi selama 12 tahun bikin kontennya beda tuh apa gitu tips-tipsnya? maksudnya apalagi buat yang baru belajar bikin Youtube kan? iya jadi sebenernya gini, elemen beda itu gampang dicari sih maksudnya gue asal berpengen dengan satu kata dari Paji Pregosono sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik itu dia coba nih, sedikit lebih beda lebih baik daripada kalo ini bukan mengarah ke gue doang misalkan lu bikin video gitu ga harus cari atau bikin yang lebih baik terus misalkan tambah kamera lagi misalkan tambah lighting lebih baik lagi tambah crew lebih baik lagi itu kan lebih baik terus kan? tapi levelnya di situ doang ibarat tuh kayak lu jajarin 10 pensil ini 10 pensil sama iya kan? terus satu lu bengkokin dah terus lu liat barengan apa yang lu liat? pasti bengkok duluan kira-kira dia beda sendiri gitu loh jadi youtuber yang seperti itu lah karena youtuber tuh ada banyak misalkan contoh lu youtuber yang daily vlogger misalkan gua dulu juga jaman-jaman dimana ada konten-konten yang daily vlog terus semua orang pada bikin daily vlog tapi semua orang pada gitu-gitu aja yang gua lakukan adalah gua tambahin elemen cinematography nih kayak misalnya kalo biasa orang nih kalo misalkan di youtube gitu misalnya mereka nge-vlog mereka pergi ke suatu tempat yang mereka lakukan kayak gini kayak ini kamera nih ngarah ke mereka dulu ngarah ke mereka terus pokoknya jadi kayak ada munas nih kayak hey guys what's up yo gue lagi dimana sih seru banget jadi youtuber tuh pengen ngerasa gua harus ada di frame terus gua harus di frame terus si guenya gitu ya padahal mereka juga pengen liat juga gitu loh monasnya misalkan tempatnya apa gitu loh kalo dari gua sih gua selalu kayak ambil momen dulu misalnya gua dateng ke Bali gua show dulu nih pantainya tempatnya tanah lot segala macem baru sorenya gua ngobrol jadi jadi gua gak pertama gua ngambil momen gua sendiri untuk bisa ngerasain tempat itu dan juga gua bisa kasih hati ke temen-temen juga ini dia loh tempatnya bukan bukan karena lu bayangin lu mau fokus gimana kalo lu ngobrol sama background mau kasih liat kayak iya dan ini jangan lupa kesini nih berasa berantakan aja jadi gua pisah itu loh gua shooting dulu shooting dulu pisah baru ngobrol sendiri nanti di editing kan bisa ditempel di roll gitu loh gitu sih itu contohnya waktu itu tapi lu ganggu kehidupan sehari-hari gak sih maksudnya kayak temen-temen aku yang bikin konten gitu misalnya mereka suka bilang gua tuh pengen deh kayak makan dengan tenang gak harus buru-buru fotoin iya 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 salah satu gitu gua tipe orang yang gak pengen apa-apa direkam sih sebenarnya sebenarnya jadi emang pertama lu harus apresiasi hidup lu sendiri dulu lu udah misalkan deh sebiasanya youtuber adalah mereka jauh-jauh datang ke New Zealand misalkan mereka datang ke New Zealand yang mereka lakukan adalah mereka langsung kayak eh guys lihat pemenang ini keren banget karena harus kesini nih mereka tuh lupa satu hal mereka harus bisa nikmatin juga sendiri buat mereka gitu loh iya gua yang gak gua lakukan adalah gua dateng gua nikmatin dulu nih satu jam dua jam wah ini enak banget ya terus baru gua ambil gambarnya baru gua ngobrol di hotel misalkan di hotel sendiri udah seaktifitas kayak guys hari ini gua menikmatin banget tempatnya dan keren banget asik banget bla 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 jadi gak gak ngabisin semuanya untuk penonton doang gitu loh jadi lu sebagai youtubernya manusia juga lah manusia juga butuh refreshment sendiri lah itu yang orang youtuber banyak yang lupa tuh gitu telat gak kalau bermulai bikin konten youtube sekarang? enggak lah itu udah pertanyaan dari tahun 2012 dan tidak pernah telat ya berarti? gak pernah sampai sekarang masih ada deh youtuber-youtuber yang naik tiba-tiba gara-gara kontennya bagus gitu jadi kalau emang yang masih pengen bikin ya bikin aja dulu gitu gak sih? bikin aja dulu ada tips-tipsnya gak? maksudnya kalau untuk mulai itu gimana caranya saingan sama banyak youtubers lainnya? lu emang harus jadi anak bandel anak bandel itu kan bad boy bad itu artinya dari bikin aja dulu bad boy bikin aja dulu boy bener iya bikin aja dulu yang penting gitu ya itu sih jadi gue dulu pernah gue pernah mengeluarkan satu statement dimana yang gue bikin jadi sebuah lagu yaitu gak apa-apa jelek yang penting sombong gak apa-apa jelek yang penting sombong yang dinyanyiin sama mantan gue waktu itu juga oke lanjut jadi gak apa-apa jelek yang penting sombong ini ide-nya emang kayak 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 apa sih? udah jelek masih sombong gitu loh tapi itulah sebuah perkataan yang sebenernya orang gue pengen kasih tau nih orang tuh kalo di kasih tau misalkan lu harus banyak latihan lu harus banyak belajar itu tuh udah rada basi terutama di dunia sosial media lah kayak misalkan lu harus terus usaha gitu loh orang tuh masih di kasih tau dengan cara yang lain kayak udah gak apa-apa jelek yang penting sombong maksudnya adalah gak apa-apa karya lu masih jelek baru mulai sombongin dulu aja gitu loh nanti one day lu akan belajar ada kritik ada hate comment lu jadikan motivasi lu buat itu jadi solusi untuk bisa bikin hal yang lebih bagus jadi gak apa-apa jelek dulu yang penting lu sombongin karya lu nanti suatu hari akan jadi lebih baik lagi gitu loh terus ya itu bahasa-bahasa digital aja sih yang pengen gue sampaikan karena bahasa kayak ayo bikin konten lagi semangat udah basi gak bisa gitu iya bener-bener iya bener-bener jadi lagu gak apa-apa itu tahun berapa ya berapa sih itu itu tahun 2000 aduh masa-masa itu 2016 eh baru 2 tahun yang lalu loh iya 2 tahun yang lalu kok 2016 4 tahun loh eh oh iya gimana sih gue menghitungnya 4 tahun yang lalu ya 4 tahun yang lalu sekarang mantannya udah sama eh ya gitu deh mantannya sudah sudah ada sudah tergantikan lagu intinya kalau yang menggantikan dia sudah ada belum belum ada sih kayaknya ya ayo di buka lowongan tapi kalau tadi ngomongin tentang akhirnya menjadi youtuber dan segala macem itu kan membuka pintu ke banyak hal kan sebenernya iya sih akhirnya jadi acting jadi nyanyi juga betul lah ini nyanyi sama Sheril loh maksudnya iya 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 sama Rizky Febian gitu kan iya sampai akhirnya bikin film bucin iya betul jadi kenapa nah itu menarik sih gue gak nyangka youtube itu menjadi gerbang untuk 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 seorang Chandra lu bisa merandah ke film ke dunia-dunia macem-macem ya tadi kan gue tiba-tiba bikin lagu gitu sama Cheryl dan juga Rizky Febian dan sekarang bikin film pun semua tuh bisa dibilang gak gara youtube sih gara-gara youtube media gue untuk berkarya gue sebagai filmmaker dan menurut banyak orang juga lu udah layak untuk bikin film Chan yang komen pada ayo bikin film bikin film bikin film jadi motivasi gue untuk akhirnya yaudah inilah saatnya gue untuk bikin film layar lebat akhirnya film bucin pun lahir dan akan tayang tanggal 26 Marus 2020 wey itu berhasil pengalaman pribadi apa gimana bucin? gue tuh orangnya sebenernya orangnya gak terlalu suka promosi sih jadi gue pengen emang karyanya lebih dilihat dari karyanya biar orang nonton gitu jadi emang 26 Marus 2020 itu promosi emang dari pengalaman pribadi perbucinan ini atau gimana? dari ini sih lebih ke 26 Marus 2020 aduh ampun jadi promosi lagi maksudnya pengalaman pribadi ada pasti ini semua orang pasti punya deh pengalaman ini karena emang bucin itu kan sebuah kata yang gak cuman trend tapi sebenernya sebuah isu yang semua orang ngalamin sebenernya misalkan 26 Marus 2020 aduh 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 maksudnya semua orang itu ada tipe-tipe bucin masing-masing mereka gak sadari atau sadari kalo mereka sadari itu levelnya juga macem-macem ada bucin kayak misalkan di film bucin ini deh di film bucin ini gue pengen orang tuh nonton kayak karena karakternya ada Tommy, Andovi, Jovi dan juga gue terus ada juga Susan Same juga gue tuh pengen orang nonton kayak wah gue tuh ternyata bucin levelnya Andovi ya wah gue tuh bucin levelnya Susan ternyata oh gue bucin levelnya Jovi ternyata gitu jadi ada sesuatu yang bisa relatable sebenernya tapi di luarnya itu emang bucin sendiri itu banyak macem banget dan orang mungkin gak sadar kayak orang banyak bilang kayak gue gak bucin kok gitu tapi kalo misalkan dia sehari-hari ada pacar-pacaran yang ngeluarkan aktivitas di luar nalar ya itu udah bucin gitu kalo dari berempat yang paling bucin siapa? aslinya apa di filmnya? aslinya kan kalo film boleh kita nonton aja dong gue ngomongin bucin yang ngomong di belakang tuh dia bohong banget tadi bilang gue bucin gue gak bucin sama sekali yang paling bucin tuh sebenernya ada satu orang Susan Same dia tuh bucin banget sebetarnya dia tuh oh gitu ya? apa tadi kata kamu? oh gitu ya gue gak ngomong ke papa tapi kalo bisa gue bilang sih sebenernya tuh Andovi Andovi tuh dia pedul punya mantan ya kan? iya buh cok itu apa? cok jadi bayangin nih bayangin nih lu kalo ulang tahun misalkan apa sih yang misalkan lu lakukan untuk bisa menunjukkan lu sayang sebenernya ya simple nya kalo lu cinta sama dia lu tinggal datang sama dia spend satu hari barengan gitu entar lu nge date singkat atau pergi nonton bareng yang penting lu spend time barenglah tapi dilakukan Andovi adalah Saking dia kayak, aduh dia takutnya gak saya ngasal lagi sama gue, yaudah ulang tahun ini gue sewain satu pulau macana buat dia. Itu yang dia lakukan. Takut. Jadi maksudnya dia, itulah budak cinta. Sampai dirasa yang dimana gue takutnya rasa sayang gue pudar dengan dia dan dia merasa benar juga gue melakukan hal-hal yang, yaudah gue sewain satu pulau dah ini sayang gitu. Gila, satu pulau macan disewa gue. Gila, luar biasa. Ini selain kaya raya juga bucin banget ya sebenernya. Dan maksudnya ya gak se-kayak, oh aduh dia banyak duit gak juga, dia kaya ngumpulin itu udah lama gitu loh. Oh iiiih, wow ini pasti cewek-cewek aku mau dong. Iya makanya itu dia makanya, ini cewek tuh masalahnya gitu loh, kaya oh so sweet, gak so sweet itu namanya, so sweet itu lu bisa kaya dateng surprise dia tiba-tiba kan so sweet kan. Iya, iya iya. Cuman beli sewap pulau tuh udah di luar nalar gitu loh. Kalo hal terbuncun yang pernah lu lakuin apa? Oke, dulu gue punya mantan yang pernah nyanyi bareng sama gue di kapal itu. Gak sampai jelek. Kayak gini, gue gue punya, gue gak tau kenapa akhirnya kita sepakat untuk kamu mau nonton film bareng harus, mau nonton film harus bareng. Apapun yang terjadi, gue gak tau kenapa gue deal dengan itu, karena mungkin inside gue udah bucin banget. Jadi yang gue lakukan adalah, mantan gue tuh lagi di Bali, gue mau nonton banget Spider-Man Homecoming waktu itu. Tapi gue gak bisa nonton di Jakarta nih, gue ngerasa kaya, gue mau bohong sama dia gak berani dan takut-takut. Akhirnya gue kaya, yaudah sayang aku besok subuh ke Bali ya buat nonton bareng, abis itu aku baliknya sore balik. Jadi gue lakukan gitu, subuh gue terbang ke Bali, siang nonton sore balik ke Jakarta lagi. Cuma buat nonton bareng Spider-Man Homecoming. Iya, tapi sekarang udah ini. Sekarang udah ada temen-temen yang lain nih. Di film Bucin ini ada yang bilang katanya, ini tuh terinspirasi juga dari La Casa de Papel. Wissss. Enam Martina, lanjutin dong. Nene nene, bela caw, bela caw, bela caw, 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 caw. Ya jadi gimana? Aku juga nonton, jadi kayak. Oh gitu. Jadi, senyorita Tokyo. Tranquilo, tranquilo. Dan fair, dan fair. Ya jadi menarik, ada satu karakter yang bernama Fania yang diperankan oleh Sam & Susan di film ini. Dan dia, gue minta referen di film ini tuh kayak El Profesor, sebenarnya dari Money Heist. Salva? Salva, Salva. Gila. Jadi itu yang dia lakukan, dia taruh treatment itu karena dia, cara menyampaikannya itu, cara dia, kan dia karakter yang jadi guru, guru anti buce gitu. Dan lokasi, tempat ngajarnya itu nggak kayak, eh ini papan tulis, ngajar, nggak. Ada ruangan terpisah gitu, dan dia harus pakai mic gitu. Jadi kan, berasa kayak El Profesor banget kayak, ya salah, 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 salah. Gitu lah, nggak bisa bahasa Spanish, anjir. Tapi eh, ngomong anjir. Ya intinya gitu. Nggak apa-apa, biar editornya yang capek aja. Oh gitu. Belum tentu juga diedit. Bener juga ya. Itu nggak capek, anjir, anjir, anjir. Jadi kalau yang terinspirasi dari La Casa de Papel itu bagian itu ya, El Profesornya. Bagian Fania dan El Profesor. Kalau yang ada api-api itu apa tuh ceritanya? Oh yang ada api itu, jadi gini. Kita bikin konsep yang menarik sebenarnya, kalau Bucin ada kelasnya gimana? Itu satu kan. Bucin kalau ada kelasnya gimana ya? Wah, berarti yang tadi kayak gue bilang, mungkin ada papan tulis, orang ngajarin, jangan lupa Bucin, jangan Bucin kayak gini, blablabla. Tapi itu, kita mau naikin lagi level yang lebih menarik. Iya. Jadi untuk bisa bikin kelas anti Bucin, kita cari logika-logika yang masih masuk tapi juga seru juga. Jadi ada tuh namanya salah satu kelasnya, kuncinya adalah keberanian. Nah, jadi ini ada tantangan berupa api, apa yang mesti dilakukan gitu loh. Apakah melewati api, ataukah mengeluarkan apa yang soal berani, yang penting harus melewati api itu gitu. Ntar lengkapnya ditantun tanggal 26 Maret dari 2020. 26 Maret, betul. Nah, terus kalau, tadi kan lakas dari papel itu film Netflix kan? Iya, Netflix. Kalau nonton film-film Netflix itu biasa yang diperhatiin apa sih? Kayak storyline-nya, atau color grading-nya, atau apa? Kalau nonton film Netflix, yang diperhatiin. Oke, menarik. Yang gue perhatiin pasti diri gue sendiri ya. Iya. Karena gak diperhatiin, aduh, sedih banget. Jadi, gue belum ulang, gue belum ngomong, gimana sih? Jadi yang gue perhatiin soal Netflix, itu pasti gambar. Karena gue anaknya visual banget. Gue ngeliat visual dalam suatu film itu bisa kayak, gue telah ah dengan detail gitu. Kayak di shot ini kayak, nah ini latihnya dari kanan, kok dari kiri gak ada ya? Tapi kok shotnya kayak gini gimana ya? Jadi di film tuh gue bisa bawa sendiri sebenernya di kepala. Jadi orang tuh kalau ada yang ngomong kayak, eh Can, itu kocak banget. Kalau ada kayak, ntar lu ah. Gue lagi ngeliatnya latihnya. Ini visualnya kayaknya 2000 deh, apa? 2500 ya. Kayak bisa-bisa elemen-elemen detail gitu gue cari. Itu ya, kontor Netflix bisa gitu. Terus juga cerita pastinya. Dan juga apa, lebih ke, gue amat more technical guy. Jadi teknis-teknisnya gue perhatiin banget. Makanya di film yang bucin ini kan ada tuh mobil merah harus di tengah. Iya, betul. Itu waktu bikin video tentang reaksi editor itu, Itu sebenernya lebih kayak pengen buktiin ke orang, gue bisa kok jadi producer? Atau emang pengen edukasi orang aja gitu? Sebenernya gue bikin video reaksi editor Indonesia tuh sekarang udah sampai 14 video totalnya. Dan semuanya itu soal edukasi. Jadi ya semuanya itu sebenernya ini jatuhnya kayak requestan mereka juga sih. Karena gini, gue sama bikin video reaksi editor Indonesia selalu mengedukasi dengan contoh orang lain. Nah, gue sendiri harus punya elemen yang datang dari Chandra sendiri gitu loh. Jadi akhirnya mau gak mau ya kenapa gak gue reaksi soal film gue sendiri gitu loh. Jadi akhirnya ini salah satu contoh juga kalo, nih contoh gue ngajarin kalian semua yang mau diajar dengan contoh gue gitu loh. Bukan dari video-video orang lain terus gitu loh. Lebih kayak situ sih. Bukan di luar dari itu emang gue sedetail dan seserius itu untuk bikin film Bucin. Karena film Bucin tuh buat orang kayak komedi receh gitu. Ya kan Bucin kan lu denger Bucin udah film Bucin. Kayak film-film apa sih receh. Nah gue mau patahin ekspetasi itu sebenernya. Jadi biar orang kayak mereka datang dengan tanpa ekspetasi tapi pas nonton kayak, Lah kok gini filmnya? Keren juga gitu loh. Pengennya begitu. Jadi kita patahin ekspetasinya. Kayak ini dipikirkan mateng-mateng kok bahkan apa scene yang pekara mobil aja diatur gitu kan. Ada color coding namanya kalau di film. Gila. Termasuk untuk promo ini sendiri juga bikin jaket ya? Iya betul. Apa sih ini? Ini jaket Bucin. Jatuhnya setiap karakter itu punya jaket, bukan setiap cast. Kita punya jaket Bucin sendiri yang dimana dia desainnya itu sesuai personality masing-masing. Kalau gue, gue disini karena gue nggak Bucin makanya ada tulisan kayak nih. Bukan! Bukan Bucin. Gue bukan Bucin. Terus tambah, karena gue ada main warna kan jadi ada banyak warna disini macam-macam. Nah ada lagi contoh misalkan Tommy. Tommy dia itu Bucinnya sama istrinya, kira-kira istrinya suka karakter Olaf dari Frozen ada tempelan Olaf gitu. Ada gemes. Kalau Andovi, Andovi itu kan vegan. Jadi makanannya tumbuh-tumbuhan. Dia taruh brokoli di ininya. Jadi ada personality masing-masing. Kalau Kak Jovi ya Kak Jovi? Kalau Jovi itu kan dia, apa namanya, Indonesia banget lah. Jadi warnanya merah putih banyak gitu. Oh gila. Eh dengerin ini cinlok juga ya di Bucin ya? Siapa? Kak Jovi? Iya betul. Iya betul sekali. Jovi yang cinlok dengan seseorang di Bucin. Nah kalau Kak Chandreliau sendiri apa? Emang gue cinlok ya? Susan, emang ada yang cinlok Susan? Siapa? Tunggu jawabannya tanggal 26 Maret. Susana nggak mau cek fakta dulu. Pokoknya kalau sobat-sobat pengen tau jawabannya 26 Maret berarti ya? Jangan lupa nonton di Bioskop, film Bucin. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Eh kakak juga. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, subscribe, dan subscribe. Like, share, komen, dan share. Waduh. Bye, sobat-sobat pengen.